Halo, selamat datang di channel tutorial Oke teman-teman, video ini melanjutkan pembahasan Belajar Excel sampai mahir Kita sudah sampai di episode ketiga Jadi, kalian perlu nonton dulu episode 1 dan 2 Kalau kalian belum nonton ya Supaya pembahasannya nyambung gitu ya Jadi, melalui seri episode ini Kalian bisa belajar Excel secara detail Dari awal banget ya Oke, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita Tanpa bahasa-basti lagi ya Di sini saya sudah membuka untuk lembar kerja sebelumnya Yang sudah kita buat Dan di sini saya juga sudah menambahkan beberapa pertanyaan Di mana kesempatan kali ini saya mau membagikan Cara penulisan rumus Dan rumus apa yang perlu kalian ketahui di Excel ya Nah, kita akan mulai dari rumus yang paling mudah dan sederhana Di mana nanti kalian bisa lihat Ternyata Excel bisa digunakan untuk menghitung atau mengoperasikan sebuah data Baik itu angka maupun teks ya Untuk mulai menulis rumus di Excel Kalian perlu ketahui satu hal dasar ini Di mana setiap penulisan rumus Kalian harus awali dengan simbol Sama dengan ya Seperti ini Sama dengan Jadi, ini adalah kunci utama untuk penulisan rumus di Excel Semua rumus tanpa terkecuali harus diawali dengan sama dengan Barulah kita tuliskan kelanjutan untuk rumusnya Nah, pertama-tama saya akan buat untuk cara menjumlahkan di Excel ya Kita gunakan dulu yang secara manual Untuk menambahkan data di Excel Kalian perlu tulis sama dengan Di selnya ya, di salah satu sel Lalu kalian bisa pilih data mana yang mau kalian tambahkan Misalnya, kalian mau tambahkan untuk jumlah stok pisang Kita tinggal klik Excel di bagian jumlah stok Lalu kita kasih tanda tambah ya Seperti ini Lalu kita pilih lagi data mana yang mau kita tambah Misalnya yang ini Lalu tambah lagi yang ini Tambah lagi yang ini Tambah ini Dan seterusnya Jika sudah seperti ini ya Ini ada sel C4 Ditambah C5 Ditambah C6 Ditambah C7 Ditambah C8 Ini maksudnya adalah Sel-sel ini akan ditambahkan ya Setiap angka disini akan ditambahkan Jika sudah selesai menuliskan rumus Kita tinggal tekan enter di keyboard kita Maka ini adalah hasil penjumlahan Dimana 123 Ditambah 78 Ditambah 90 Ditambah 100 Ditambah 234 Hasilnya adalah 625 Nah dari mana kita tahu kalau rumus ini akurat Nah coba kita jumlahkan yang sederhana deh Sama dengan Yaitu sel jumlah stok duku Ditambah dengan stok apple Lalu enter Nah hasilnya 190 ya Dimana kalau kita hitung manual 100 ditambah 90 Pasti hasilnya 190 Jadi ini pasti akurat kok rumusnya Nah berbeda lagi kalau misalnya kalian mau mengkurangkan ya Mengkurangkan suatu data di excel secara manual Yaitu sama dengan Misalnya kita mau kurangkan jumlah stok pisang Nah kita sudah klik selnya Kita kasih tanda kurang Kemudian kita kurangkan dengan stok anggur Disini sel C4 C4 dikurang dengan sel C5 ya Lalu enter Maka hasilnya 45 Seperti itu Nah selanjutnya Kalau perkalian bagaimana Perkalian menggunakan tanda bintang ya Jadi seperti ini Sama dengan Misalnya kita mau mengkalikan jumlah stok Dikali Tanda bintang ya Kalau kali di excel Harga per kilo Lalu enter Maka hasilnya jadi 12.300.000 ya Jadi secara otomatis dia mengkalikan Seperti itu Nah kalau mau membagikan Simbolnya adalah garis miring ya Seperti ini Misalnya kita mau membagi Salah satu data Itu sama dengan Misalnya harga Disini Garis miring Dibagi sel yang ini Misalnya ya Sebagai contoh aja Lalu enter Hasilnya 2 ya Jadi bener ya Ini adalah Cara manual Untuk Menjumlahkan Mengkurangkan Mengalikan Dan pembagian Kalian bisa ingat Kalau menjumlahkan itu Simbolnya tambah Kalau mengkurangkan Simbolnya itu Tanda kurang Atau garis penghubung ya Seperti biasa Kalau perkalian itu Tanda bintang Sedangkan untuk pembagian Itu garis miring Seperti itu Nah kita sudah membahas Cara manualnya ya Untuk menjumlahkan Mengkurangkan Mengalihkan Dan membagi Nah sekarang Saya mau bagikan Gimana cara untuk Menggunakan rumus Sederhana di Excel Jadi dengan Menggunakan rumus ini Pekerjaan kalian Bisa lebih mudah lagi ya Contohnya disini Ada beberapa pertanyaan Pertanyaan pertama Yang ditanya adalah Berapa jumlah stok Ini maksudnya Kita perlu menjumlahkan Semua stok disini ya Kalian gak perlu Tambahkan satu persatu Tapi kalian bisa gunakan Rumus yang namanya Sum Begini tulisannya S U M Sum ya Seperti ini Kita ketengahkan Oke Sum Cara menuliskannya Gimana Kalian sama seperti tadi Harus diawali dengan Sama dengan Nah disini Kalian perlu tuliskan Nama rumusnya Yaitu Sum Kemudian harus Buka kurung Sama dengan Kita tulis rumus Lalu buka kurung Ini maksudnya adalah Sebagai tanda ya Kalau kita mau Masukin datanya Nah Data mana yang mau Kita jumlahkan Ini kan berapa Jumlah stok Jadi Kita tinggal Blok aja Seperti ini Datanya Kemudian Setelah itu Kita tinggal Tutup kurung Sebagai tanda Kalau kita Sudah selesai ya Menulis rumusnya Dimana disini Sum Menjumlahkan Sel C4 C4 Sampai dengan Sel C8 Itu C8 Jadi ini ya Yang akan dijumlahkan Setelah itu Kita tinggal Tekan enter Di keyboard Maka kita sudah Dapat hasilnya Ini dia hasilnya ya Oh iya Satu hal yang perlu Kalian ketahui Menurut saya Ini keren banget Kalau kalian gunakan Excel ya Dimana Kalau misalnya Ada data yang berubah Nah rumusnya disini Kalian gak perlu ganti Karena dia akan Menyesuaikan sendiri Karena sudah ada Kuncinya ya Yaitu sel mana Dan sel mana Jadi kita tinggal Ubah aja Misalnya datanya disini Kita ubah jadi 100 Enter Maka disini Akan secara otomatis Berubah Kenapa? Karena dia menjumlahkan Dari sel C4 Sampai C8 Nah pertanyaan selanjutnya Berapa rata-rata Jumlah stok? Nah untuk menghitung Nilai rata-rata Atau merata-ratakan Sebuah data ya Kalian bisa menggunakan Yang namanya rumus Average Atau everage ya Ini bahasa Inggris Rata-rata ya Nah gimana Cara menuliskan rumusnya? Yaitu sama dengan Sama seperti tadi Kita tulis rumusnya Average Kemudian buka kurung ya Lalu kita blok datanya Dari mana sampai mana Datanya mau kita Cari nilai rata-ratanya Yaitu di bagian jumlah stok Seperti ini Kita tinggal blok aja Kemudian tutup kurung Lalu enter Maka kita sudah dapat hasilnya ya Nah ini ada angka ya Di belakang koma ya Nah kalau kalian mau hilangkan Angka di belakang komanya Kalian bisa lihat di bagian atas Di bagian menu home Di sini ada number Kalian klik aja di sini Ada namanya decrease decimal Kalian klik Ini untuk mengurangi Angka di belakang koma ya Pertanyaan ketiga Kalau misalnya kalian Mau menghitung Berapa banyak jenis buah Atau Berapa banyak data ya Dalam sebuah data ini Nah ini berbeda ya Dengan tadi Kalau tadi kan kita Mau cari jumlah ya Jumlah stok Ini berapa banyak Jadi misalnya Contohnya kita mau hitung Ada berapa jenis buah Di sini Nah kalian bisa Menggunakan rumus Yang namanya Count Dan count E Atau counta ya Apa kok ada dua di sini Iya jadi kalau count ini Fungsinya adalah untuk Menghitung banyak data Berupa angka ya Sedangkan count A Atau counta Ini fungsinya untuk Menghitung banyak data Dalam bentuk text Atau lain sebagainya ya Terkecuali angka Nah misalnya di sini Kita mau hitung Berapa banyak jenis buah ya Kita tuliskan rumusnya Nah Karena ini dalam bentuk text Jadi kita pasti menggunakan Yang counta ya Count A Sama dengan Count A Buka kurung Lalu kita Blok aja datanya Seperti ini Tutup kurung Lalu enter Maka Banyak jenis buah Adalah 5 ya 1 2 3 4 5 Seperti itu Tapi misalnya Kalau datanya berupa angka Kalian perlu edit ya Di bagian rumusnya Di bagian rumusnya Yaitu menggunakan count Sama dengan Count Buka kurung Kita Blok datanya Seperti ini Lalu Tutup kurung Dan enter Nah hasilnya juga 5 Karena dia menghitung Selnya ya 1 2 3 4 5 Seperti itu Nah pertanyaan selanjutnya Berapa harga buah paling tinggi Atau disini kita mau cari data yang paling tinggi ya Kalian bisa gunakan rumus yang namanya max M-A-X Sama seperti tadi Cara menuliskan rumusnya adalah sama dengan Max Buka kurung Lalu kita disini Harga buah ya Jadi kita Blok di harga buah Seperti ini Tutup kurung Lalu enter Nah jumlah paling tinggi Atau harga paling tinggi Adalah 200 ribu ya Sesuai ya Disini yang paling tinggi Harganya ya 200 ribu Sedangkan Kalau mencari Harga buah Paling rendah Kalian bisa gunakan rumus yang namanya min Cara menuliskannya sama Sama dengan Min Buka kurung Lalu kita blok datanya Tutup kurung Lalu enter Nah ini adalah nilai yang paling rendah ya Kita perhatikan disini Yang paling rendah adalah 23 ribu Nah sampai sini kita sudah membahas ya Bagaimana cara penulisan rumus Dan rumus apa aja yang perlu kalian ketahui ya Kita sudah membahas beberapa rumus yang paling dasar Dan yang paling mudah Nah umumnya kalau kalian gunakan Excel Pasti kalian memerlukan beberapa rumus ini nih Dalam pekerjaan Ataupun tugas kalian Oke jadi sekian dulu ya Kita sudah belajar Excel Sampai mahir di episode ketiga Nantikan video selanjutnya dari channel ini Yang akan membahas episode keempat ya Kita akan melanjutkan pelajaran kita Untuk bisa mahir menggunakan Excel Terima kasih sudah simak video ini Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe Untuk bantu channel ini Supaya bisa lebih berkembang lagi Dan supaya gak ketinggalan Notif video terbaru dari channel ini Sampai jumpa lagi Dan terima kasih